10 hektare, dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa. Mata pencarian sebagian besar adalah petani, sebagian warga menjadi pengeracin genteng, dan sebagian lagi menjadi pengusaha tahu. Dengan program inovasi desa, saat ini di desa Karanglo, tepatnya di Dusun Kedunglo, telah muncul sebuah inovasi baru, yaitu tanaman dengan sistem hidroponik. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program inovasi desa tersebut. Saya Abdul Kofir, SIP, Kepala Desa Karanglo. Sangat mendukung adanya hidroponik yang ada di Dusun Kedunglo ini. kita jadikan ini sebagai satu produk andalan bagi petani hidroponik yang ada di desa Karanglo. khususnya kita mulai dari Dusun Kedunglo sebagai pilot proyeknya. Dan itu nanti akan kita kembangkan dengan dukungan dari anggaran pemerintah, anggaran yang diterima oleh pemerintah desa, baik itu dari dana desa, ataupun dari BUMDES. Karena rencana kita ke depan untuk Dusun Kedunglo dan desa Karanglo ini nanti akan kita proyeksikan menjadi kampung wisata hidroponik yang mana akan dikelola oleh badan usaha milik desa Karanglo. dan ini kita harapkan menjadi satu tambahan penghasilan untuk kesejahteraan masyarakat desa Karanglo. Terima kasih. Kesejahteraan hidroponik ini kami melibatkan berbagai pihak, terutama dari UPK Kecamatan Mojoharno, dari BUMDES, dan juga kami minta dukungan dari pemerintah desa untuk mengalokasikan hidroponik ini pada alokasi dana desa atau dana desa tahun 2019. Dan kami sudah merealisasikan sekitar 20 anggota yang masing-masing anggota sudah melaksanakan hidroponik ini sudah satu tahapan yang baik. Oleh karena itu kami berharap agar semua pihak bisa memberikan dukungan dan dorongan, bisa semangat untuk memberikan partisipasinya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan hidroponik ini menjadi sebuah kegiatan yang bisa mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya desa Karanglo, dan pada khususnya untuk warga petani dusun gedung lo. Kami berharap semua pihak bisa membuat rekomendasi kepada kami bahwa kami juga akan melaksanakan hidroponik ini sesuai dengan tujuan kami yaitu menciptakan makanan yang sehat menjadi rakyat, menjadi kuat, pembangunan menjadi meningkat. Masalah pasar, kita tidak terlalu repot karena pasar kita sudah punya dari Surabaya juga kita suplai terus juga daerah-daerah dari kecamatan Kandangan, terus Terongan, Jogoroto, kita juga mencuplai. Apalagi di Kota Jombang nanti akan kita sebar walaupun ada acara-acara event-event tertentu seperti Car Free Day, nanti akan kita siapkan penjualan di sana. Baik, cukup. Enak, kurang abu. Enak, enak. Terima kasih telah menonton!